Dua musim Belanda akan mengembalikan ratusan artefak budaya yang sebelumnya dijarah dari Indonesia dan Sri Lanka. Pemerintah Belanda bahkan meminta maaf atas penjajahan yang dilakukan sebelumnya. Dari Indonesia sendiri, total ada sebanyak 472 harta karun yang akan dikembalikan. Sementara Sri Lanka, terdapat 6 harta karun yang akan dikembalikan. Menurut Gunai Uslu, Sekretaris Belanda untuk Kebudayaan dan Media di Danhak, sebagian besar benda-benda tersebut sangat berharga secara budaya. Gunai juga menyebut bahwa pengembalian barang-barang tersebut merupakan momen bersejarah. Pasalnya, ini menjadi pertama kalinya pemerintahan Belanda mengikuti rekomendasi komite, yang mengembalikan benda-benda yang seharusnya tidak pernah dibawa ke Belanda. Diketahui Gunai mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Penasihat Pengembalian Benda Budaya dari Konteks Kolonial yang ditunjuk pemerintah Belanda pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya, komite tersebut menyelidiki akuisisi ilegal kolonial Belanda yang kini dipajang di museum-museum Belanda, yaitu Museum Nasional Kebudayaan Dunia dan Rich Museum. Ada pun komite itu dibentuk atas permintaan Indonesia untuk mengembalikan karya seni dan koleksi sejarah alam yang dicuri Belanda. Pengembalian kepemilikan ke Indonesia akan berlangsung di Museum Nasional Etnologi di Leiden, Belanda pada 10 Juli 2023. Sementara pengembalian kepemilikan ke Sri Lanka akan berlangsung akhir tahun 2023 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.